Shalom Alihim Bishem Yesuah Hamasyah, Salam Sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS, kali ini kita akan cepat saja ya Membahas sebuah tema begini ya Di Firdos tidak ada bunga-bungaan Ya, secara-secara Anda pernah gak memahami begini Bahwa di Firdos itu ada taman bunga yang indah Soalnya ada orang katanya dibawa ke surga, ke Firdos Disitu ada taman Saudara-saudara ya Ya, siapa yang suka begitu? Saksi Yehova sama Kristen Kambing Protestan Itu punya pemahaman, suka kotbah Bahwa di Firdos, di Firdos itu ada taman Taman Firdos Allah Taman itu masih ada bunga-bungaan Nah, kita mau tanya, bunga buat apa ya? Ayo, bunga buat apa? Di surga ada bunga buat apa ya? Surganya indah gini Ada dasar ayatnya gak? Di Eden yang sekarang jadi Firdos Tidak ada bunga-bunga Ya, tanaman bunga-bunga udah gak ada Begini ya Ayat Alkitab mengatakan begini Kejadian 2 ayat 9 Allah menumbuhkan apa? Tanaman atau pohon-pohon tanaman yang menarik Ingat tanaman yang menarik apa? Ya, bunga-bungaan lah Sebut saja begitu indah Bunga-bungaan tanaman yang menarik Dan tanaman yang berbuah baik untuk dimakan Ya, kejadian 2 ayat 9 Apa yang ditanam di Taman Eden Tanaman yang menarik Bunga-bungaan deh Lalu, buah-buahan yang enak untuk dimakan Misalnya, ini hanya pemahaman kita ya Pasti di situ ada apel Ada duren Ada rambutan Yang enak dimakan Anda suka apa? Udah 3 itu aja pak Apel, duren, rambutan dah Ya Sukanya cuma 3 Anggur, mungkin ada anggur ya Ya Kan tanaman yang menarik Dan yang buahnya enak dimakan Lalu ada apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat Dan ada pohon kehidupan Pohon kehidupan ini buahnya Kalau dimakan Gak bisa mati kita Itu kejadian 2 ayat 9 Lalu di ayat 15 Kejadian 2 ayat 15 Tuhan nyuruh Adam ngapain? Ini bahasa saya ya Kejadian 2 ayat 15 Adam, Adam Kamu pelihara Taman Kamu usahakan Usahakan dan pelihara Maksudnya Ya biar berbuahnya itu baik Sehingga kamu pelihara Kamu usahakan Mungkin yang dimaksud usahakan itu ya Ya supaya mungkin ya Biar lebat buahnya Lalu kamu pelihara Jangan sampai ada yang mati Begitu ya Begitu Disuruh mengusahakan Disuruh Memelihara Itu di Eden Benar di Eden bahwa Ada tanaman menarik Anggap saja bunga Lalu ada Buah-buahan yang Enak dimakan Anggap saja Rambutan Apel Duren Nanti anda bisa tambah lagi Sebutkan Ada pohon pengetahuan Baik dan cahat Ada pohon kehidupan Lalu di kejadian 3 Ayat 23 24 Adam diusir Berikut sama binatang-binatangnya Diusir Ke bumi Sekarang pertanyaannya Itu pohon-pohonan Masih ada gak Perintah Allah apa Dipelihara Diusahakan oleh Adam Lah Adamnya sendiri diusir Terus itu buat apa itu taman Ada durian Ada apel Anggap saja Ada durian Ada apel Ya Masih ada yang mengusahakan Enggak ada Adamnya udah diusir Mati apa enggak Itu Itu Taman Jawabannya ada di Wahyu 2 Ayat 7 Yesus ngomong yang Menang akan Kuberi makan Dari Taman Firdus Arah Diberi makan apa Buah Pohon Kehidupan Tok Yesus gak bilang Selain buah pohon kehidupan Mau tak kasih durian Mau tak kasih rambutan Mau tak kasih apa Ini valid Ini valid cara Baca Alkitab Itu kayak gitu Alkitab hanya menulis Tinggal sisa Pohon kehidupan Pohon kehidupan Gak mungkin mati Lawong buahnya saja Kalau dimakan Orang itu hidup terus Jadi valid Taman Firdaus Alah Isinya Cuman Pohon kehidupan Tok Satu tok Satu tok Ya Sungainya mungkin Masih ada ya Sungainya Karena di Kitab Wahyu Pasal 22 Itu dari Tata Allah Tata anak doma Mengambil Mengalir sungai Di surga ini Di Yerusalem Baru ya Kiri kanannya Itu seberang Menyeberang Banyak Pohon kehidupan Sementara di Firdaus Taman Firdaus Allah yang Ma X X Eden Cuman ada satu Dan cuman ada satu-satunya Pohon Terus tanaman yang lain Buat apa Yang durian Itu buat apa Gak ada Ya Ya Alkitab itu sangat Teliti Jadi Kalau saja Kalau saja Masih ada Itu durian Duren Apel Masih ada Maka Yesus akan Ngomong gini Siapa yang menang Di Wahyu 2 Ayat 7 Siapa yang menang Akanku beri makan Dari pohon Kehidupan Ditambah lagi Duren Ditambah lagi Ya Rambutan Apel Ya Jadi Tumbuhan-tumbuhan Yang berbuah Baik Untuk dimakan Sudah gak ada Yang mengusahakan Taman aja Udah diusir ke bumi Begitu ya Saksi Yehova Dan Kristen Kambing Saksi Yehova Disebut Kristen Ular Beludak Kambing Protestan Disebut Kambing terkutuk Ini ayat Alkitab Jadi jangan marah Disebut Saksi Yehova Disebut Kristen Ular Beludak Matius 23 Ayat 33 Kenapa Kristen Protestan Yang menolak Menembah Yesus Disebut Kristen Kambing terkutuk Matius 25 Ayat 41 Ini ayat Alkitab Anda jangan marah Kalau Anda marah Makanya Toba Jadi Kristen Domba Kristen Kristen Kambing Kristen Ular Beludak Ini paling demen Bikin cerita Bahwa Di surga Ada taman Yang indah Maksudnya Di Verdaus Ada taman Yang indah Tidak ada Tinggal Pohon Kehidupan Menu Menu makanan Utama Nanti Di surga Adalah Buah Pohon Kehidupan Ada Sungai Sungai Air Kehidupan Itu Minum kita Dari situ Ada ikannya Enggak Di air Kehidupan Enggak ada Saya berani Mengatakan Tidak ada Sebab ini Beda Yang nanti Waktu keluar Ke Bumi Yaitu Karena ada Sungai Mengalir Bisa Bisa Ini Keluar Dari Yerusalem Baru Keluar Ke Bumi Karena Daun Dari Pohon Kehidupan Dipakai Untuk Nyembuhin Orang Sakit Di Bumi Kemungkinan Air Sungainya Itu Begitu Sudah Keluar Dari Surga Ya Mungkin Sudah Sudah Pasti Tidak Lagi Menjadi Air Kehidupan Beda Ya Di Yerusalem Baru Di Surga Itu Masih Disebut Air Kehidupan Yang Sebening Kristal Cocok Satu Paket Dengan Buah Pohon Kehidupan Minum Air Dari Air Kehidupan Udah Nggak Bisa Mati Kita Hidup Terus Selama Lamanya Begitu Ini Keluar Ya Taman Dulu Terus Keluar Taman Berarti Ke Bumi Bumi Darat Daratan Airnya Saya Meyakini Sudah Tidak Lagi Air Kehidupan Ya Air Biasa Kemudian Buah Pohon Kehidupan Tentu Saja Tidak Tidak Keluar Yerusalem Baru Dari Surga Ya Bapak Sekalian Memang Banyak Pengajaran Di luar Sana Yang Maksain Banget Maksain Banget Sering Disebut Sok Teu Sok Teu Di Verdus Ada Taman Mentang Disebut Taman Dulu Kan Taman Betul Dulu Waktu Zaman Adam Eva Itu Memang Taman Taman Eden Ada Bunga Bunga Yang Menarik Pohonnya Juga Lengkap Pasti Ada Banyak Berbuah Begitu Tapi Setelah Itu Ya Cuman Ada Pohon Kehidupan Tok Ya Ingat Ya Yesus Yang Ngomong Loh Ya Cara Baca Alkitab Itu Jangan Ngototer Tafsir Pak Siapa Tau Maksud Iya Alah Tidak Mampu Pelihara Taman Katanya Tanpa Campur Tangan Manusia Yee Itu Tanaman Itu Diambil Dari Bumi Sengaja Supaya Dipelihara Sama Adam Diusahakan Untuk Makanannya Adam Tuh Ya Gak Boleh Itu Pohon Pengetahuan Baik dan Jahat Gak Boleh Ya Suruh Makan Pohon Pohon Itu Apel Duren Rambutan Itu Kan Begitu Settingannya Alah Tapi Adam Ini Sok Melunja Eh Itu Bagus Pohon Pengetahuan Diambil Jatuh Dalam Dosalah Ya Tadinya Memang Settingannya Itu Rambutan Apel Duren Pohon Pohon Yang Terus Ada Banyak Binatang Juga Ya Valid Ya Jadi Di Verdous Tidak Ada Bunga Supaya Mudah Dimengerti Gitu Tidak Ada Bunga Bungaan Tanaman Bunga Gak Ada Padat Singkat Dan Clear Bapak Bersedara Yang Hal-hal Seperti Ini Betapa Kita Itu Disesatkan Oleh Pengajaran Di Hal-hal Kecil Seperti Ini Padahal Ayat Alkitab Sudah Very Clear Bahasa Jermannya Cetowelo Terang Benderang Cetowelo Itu Bahasa Jerman Very Clear Wahyu 2 Ayat 7 Mengatakan Pohon Kehidupan Buah Dari Pohon Kehidupan Tok Gak Ditambah Apel Rambutan Duren Ya Padahal Dulu Settingannya Ada Makan Apa Ya Makan Pohon Pohon Di Tanam Di Taman Itu Mungkin Ya Mungkin Ada Duren Mungkin Ada Apple Yang Jelas Enak Atau Baik Untuk Dimakan Tidak Disebutkan Pohon Apa Saja Tapi Faktanya Hari Ini Ya Buah Buah Yang Enak Untuk Dimakan Apa Duren Saya Seneng Duren Menurut Saya Duren Itu Paling Enak Apalagi Kalau Dibeliin Sama Jemak Atau Itu Paling Enak Ya Rambutan Itu Rambutan Saya Seneng Duren Walaupun Bikin Batok Saya Seneng Itu Duku Tapi Duku Palembang Itu Kan Fakta Sekarang Berarti Dulu Pun Buah Buah Yang Enak Dimakan Yang Enggak Jauh Dari Itu Duku Rambutan Duren Apel Itu Untuk Sana Orang Orang Eropa Sana Apel Kalau Disini Duku Rambutan Duren Salah Enggak Salah Kurang Enak Habis Ini Nanti Ada Jemaat Yang Ngasih Duku Rambutan Duren Bisa Ya Silahkan Anda Yang ingin Tahu Hal-hal Seperti Ini Ikut Sekolah Alkitab Supaya Anda Tahu Untuk Hal-hal Kecil Kita Ini Kok Disesatkan Terus Betapa Allah Sudah Sangat Sabar Hampir 2000 Tahun Penyesatan Begitu Luar Biasa Ya Lalu Muncullah Pendeta Henry Tantianta Yang Very Clear Bisa Jelasin Kayak Gini Ayat Alkitab Ada Dari Dulu Kayak Sering Baca Kenapa Enggak Ada Pendeta Yang Bisa Jelasin Ratusan Ribu Pendeta Di Indonesia Urusan Taman Eden Aja Kok Enggak Ada Yang Bisa Jelasin Cuman Ini Atunya Pendeta Henry Tantianta Pendeta Tanpa Tafsir Layak Ini Dapat Kiriman Duren Rambutan Dan Duku Bisa Apa Ini Tulisannya Tim Debat Alah Esa Yesus Kristus Ya Kenapa Yesus Membuka Pikiran Karena Saya Penyembah Yesus Alah Yang Benar Saya Menolak Nyembah Bapak Saya Menolak Nyembah Yahweh Maka Dibuka Pikiran Ini Lukas 24 45 Gereja Jemaat Philadelphia Hal Pertama Dibuka Pintu Dibuka Tidak Yang Bisa Pintu Mengerti Tentang Firman Allah Tentang Kitab Suci Ya Makanya Jangan Heran Ini Pendeta Henditan Kok Apa Saja Ngerti Jangankan Anda Saya Saja Heran Tapi Saya Kembali Soalnya Saya Nyembah Yesus Hal Seperti Ini Dibuka Ada Ratusan Ribu Pendeta Di Indonesia Kagak Ada Yang Bisa Buka Urusan Taman Saja Tidak Baik Yang Maikot Sekolah Tinggal Kitab Silahkan Tetap Dibuka Semuanya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Supaya Anda Tau Paham Seperti Ini Hal Kecil Aja Aduh Betapa Kita Disesatkan Terus Selama Ini Tetap Bersama Saya Pendeta Henditan Dianta BPS Haleluya Amin